PT Sky Energy Indonesia TBK berencana akan melakukan penambahan modal dengan mekanisme right issue. Rencana itu akan menjadi salah satu agenda dalam rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan pada tanggal 24 September mendatang. Emiten berkode JSKY berencana untuk menerbitkan saham baru sebanyak 1,7 miliar lembar dengan nilai nominal 50 rupiah per lembar saham. Dengan penawaran itu perseroan menargetkan akan mendapatkan tambahan modal sekitar 84,97 miliar rupiah. Menurut sekretaris perusahaan Sky Energy Indonesia Frisky Kurniawan, seluruh dana yang terhimpun akan digunakan untuk penambahan modal kerja perseroan. Frisky menambahkan right issue merupakan peluang bagi pemegang saham untuk meningkatkan kontribusi. Nantinya apabila pemegang saham tidak menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu, maka presentase kepemilikan saham secara keseluruhan diperkirakan akan terdilusi sebesar maksimum 45,54 persen.